Intro Penonton, penonton! Hei! Hei! Ya, kita baik-baik. Ini kemampuan. Hei! Maaf. Suasana masih tegang gara-gara berat. Oh iya, 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 iya. Karena kita bacakan quiz Twitter siapa pemenangnya. Bisa dibantuin silahkan. Aja. Oh iya ini dia. Beri di sini. Nah, silahkan dibacakan. Yang pertama, pemenangnya adalah Nijamardia. Nijamardia. At ini underscore talkshow at Oppo Indonesia. Baik banget at emak gue gak punya Twitter. Bangunin sahup tiap hari. Setiap hari pakai panci dipukul-pukul sendok sayur. Iya, hidup sendok sayur. Ya, hashtag ini sahur dua-dua Oppo F3. Oke, yang kedua. Yang kedua. Romel Hadi. Orang yang paling baik sampai saat ini adalah orang tua saya yang senantiasa sudah membesarkan aku penuh dengan kasih sayang. Iya. Yang kedua menang selamat masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah di potong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Oppo F3 Dual Selfie Kamer. Yaitu dia. Oke, untuk semuanya. Ya, ini. Anaknya udah. Gak mau mandi anaknya. Gak mau mandi, dibak dia berendam. Oke, untuk semuanya ini. Ada rencana mudik atau liburan kemana nih? Lebaran tahun ini. Oke. Dari Azana dulu. Karena semuanya di Jakarta, gak punya kampung. Jadi mungkin harus nyewa kampung dulu ya, baru bisa mudik. Nah, bisa. Oh, ada-ada. Ada dua pilihannya. Kampung Melayu, kampung Rambutan. Di sini, deket bener. Oh, deket di Jakarta. Bisa. Jadi kumpul di Jakarta. Di Jakarta. Kumpul semua di sini ya. Berarti ada yang mudik ya. Enggak. Mama. Mama, mama. Mama. Apa sih? Tadi anak gua, anak gua aku mama. Oh, masa? Iya. Oh, kacau tuh anak lu. Banyak yang lu. Neng, Udi kemana, Neng? Sama, aku juga setiap tahun pasti diadainnya ada 3-5 hari lebaranan di sini di Jakarta. 5 hari Jakarta sepi ya. Seru ya Jakarta ya. Oke. Kalau Riza kemana aja? Balik Jember. Saya besok balik pulang ke Jember. Oh, besok? Iya, semuanya lebih awal. Semuanya lebih awal. Karena biar bisa ngerasain masakan mama, puasa bareng keluarga juga. Soalnya kalau di Jakarta sendiri. Jadi puasanya kurang afdol lah. Oke, luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti lebaran, liburannya lancar. Amin. Amin. Ini aku mau ketemu Mawang di jalan nih sama... Dia mau ngajak kebaikan, le. Ngajak beribadah barengmu gitu. Terus ini, kau bawa-bawa kasur, kau bawa-bawa. Imut banget nih yang megang-mengit. Yang megangnya? Iya. Raktar, Kak. Ini jadikan ibadah itu kayak... Tidur itu kan ibadah, le. Makanya saya mengajak gitu teman-teman gitu. Nah, sekalian udah. Mendingan dijelasin. Mamang kan selalu salah. Kalau saya bilang begini, dia jawabnya begitu. Ngajak kebaikan. Ini ngajak ibadah. Tidur. Tidur. Tidurnya orang puasa ibadah. Tadinya kan trek-trekan. Saya bilang, Mamang, daripada trek-trekan, gak jelas. Ganggu orang. Mendingan Mamang berbuat baik. Ibadah kayak apa, kayak gitu. Nah, ini malah begini nih. Bagaimana, Pak Hutan? Baik. Sebelumnya, saya sampaikan salam. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para punggung surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kalau kita bicara tentang mengajak kebaikan, ya. Ini jelas begini. Mandala ala khairi falahu mitru ajru fa'ilihi. Jadi artinya, barang siapa orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya. Jadi kalau kita banyak-banyak mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan, kita mendapatkan pahala yang sama. Begitu. Nah, ada yang menarik di dalam Al-Quran disebutkan, kuntum khairu umat. Ukhrijat lin. Nah, sekata Allah itu, kalian umat Rasulullah itu, itu adalah umat yang terbaik. Yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Karena takmuru bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan, ya. Watan hauna anil mungkar, yang mencegah orang-orang untuk berbuat mungkar. Dan to'minu billah. Dan beriman kepada Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang terbaik, kata Allah. Karena begini, kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, artinya sebetulnya kita itu telah melaksanakan fardu kifayah. Dia lebih utama dari fardu ain. Kalau fardu ain membebaskan dosa untuk diri sendiri, kan? Nah, kalau fardu kifayah itu membebaskan dosa untuk diri sendiri, dan yang lainnya. Nah, jadi umat yang terbaik itu adalah umat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mamang ini sedang mengajak yang lain pada kebaikan. Nah, tetapi mengajak kepada kebaikannya, ini yang paling sederhana dengan mengajak, ayo kita tidur. Tidur itu adalah ibadah, itu sebetulnya bukan tidak tepat. Tidurnya orang berpuasa termasuk ibadah. Kenapa? Karena puasanya yang ibadah. Jadi bukan karena tidurnya, tetapi karena puasanya, bahkan orang yang tidur pun, itu dianggap beribadah. Nah, tetapi sebaiknya kalau berpuasa, jangan banyak tidur. Sayang, di bulan Ramadan ini jangan banyak tidur, sayang. Karena apa? Karena Allah telah membuat jemuan yang banyak sekali pahala-pahala yang berlimpah untuk orang-orang yang berbuat kebaikan tadi. Jadi, jangan kemudian, wah, bulan Ramadan ini, yaudah kita tidur aja terus. Udah tidur juga, udah termasuk ibadah. Jangan seperti itu. Tetapi sebaiknya justru bekerja keras, berbuat kebaikan, bersodakoh, melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang lainnya, membaca Al-Quran, dan lain banyak lainnya. Gitu, kira-kira. Nih, Pak Ustadz, saya mau tanya nih, ada orang yang kalau bangunnya siang, dia puasa, tapi kalau bangunnya pagi, pagi banget, nggak puasa. Itu hukumnya gimana? Kalau bangunnya siang, puasa? Iya, dia sahur, ikut sahur. Ikut sahur. Sahur, kan niatnya puasa, kan? Puasa, iya. Kalau bangunnya siang, jam 2, misalkan kan deket tuh, ke jam 5, 6, puasa. Tapi kalau bangunnya ke pagian, jam 8, masih lama. Jam 12, sudah makan. Gimana tuh hukumnya puasa? Ya, jangan begitu. Jangan begitu. Kalau yang... Memang kenapa... Tawa, saya menanya. Iya, itu gimana tuh? Oh, ini memang, memang. Bukan. Kalau puasa Ramadan. Puasa Ramadan kan puasa wajib. Wajib itu ya farduain, artinya apa? Bangun jam berapapun, ya dia harus berpuasa. Ya, gitu. Kalau misalnya puasa sunah, gitu ya, ya silahkan lah. Sudah sahur, tiba-tiba bangunnya pagi, ya udahlah, nggak jadi. Itu puasa sunah, nggak apa-apa. Tapi kalau wajib, yang mau bangun jam berapapun, mesti puasa. Ya harus karena wajib ya. Karena wajib. Ini memang bukan berarti, nggak ibadah. Kalau di bulan Ramadan, ya ibadah cuman, jangan tidur semua. Sekampung diajak. Sekampung diajak. Bagaimana? Biar banyak. Berkatnya. Tapi sudah paham ya, sekarang ya. Insya Allah. Kalau sudah paham, terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya di pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga Anisha. Terima kasih. Terima kasih. Masyana, terima kasih. Terima kasih juga Pak penonton. Sangat luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menonton Ini Saur setiap hari jam 2 sampai jam 2.30. Kesempatan berjumpa lagi Masini. Ini Saur. Ini Saur. Ini Saur. Terima kasih. Terima kasih.